Halo guys, dengan TKM Game disini, welcome back to TKM Gaming Spot Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, aku akan reaction update buat misi baru, yaitu suppression mission Seperti apa keseruannya? Langsung aja, kita lihat sama-sama Oke guys, sekarang aku udah ada di misinya ya, suppression mission, assemble veteran shinobi guys Oke, ini dia misi barunya, jadi ini misi yang seperti apa, langsung aja kita menuju ke Rose Nah, ini dia guys ya, untuk penjelasannya disini udah ada ya Kalau kalian mau baca disini, itu udah ada rules dari misi barunya suppression mission lengkap disini Beserta, seperti apa cara kerjanya, seperti apa reward yang akan didapatkan gitu ya Oke, nah ini dia ya, jadi event periodenya akan sampai Akan sampai Januari ya, akan sampai Januari, di tanggal 11 ya guys Oke, masih lama guys ya, jadi ya sekitar sebulan lah ya, kurang lebih gitu Nah, disini suppression mission itu dilakukan bersama-sama ya, semua player global ya Nah, dilakukan bersama-sama untuk meng-clearkan event suppression mission ini guys ya Oke, gitu ya, nah disini itu bakal apa ya, ada beberapa step base yang terkunci dan kita itu disuruh mainin supaya gimana caranya base selanjutnya itu bisa terbuka gitu guys ya Nah, ini ya, oke Clearing a base will increase the suppression rate Nah, ketika kita mainin base-nya, kita bakal, apa ya, menambahkan suppression rate gitu Nah, suppression rate-nya itu harus sampai 100% gitu kan Harus sampai 100% supaya bisa kelar itu base-nya gitu Oke, next-nya disini ada suppression bonus nih Kalo misalnya kalian pake ninja, apa, pake shinobi yang ninja bone levelnya itu tinggi Maka kalian akan lebih, apa, lebih berkesempatan untuk mendapatkan suppression bonus atau reward-nya ya Dari sekali main gitu guys ya Nah, untuk selengkapnya nanti di next video guys ya Stay tune guys Oke, rare base Nah, jadi tuh di dalam suppression mission ini bakal ada rare base gitu katanya ya Nah, rare base ini tuh bakal muncul ya Bakal muncul dan setelah rare base ini muncul gitu Bakal ada aktif namanya crunch time nih Crunch time bakal aktif untuk periode waktu tertentu guys Nah, dalam masa crunch time ini tuh semua player bisa berkontribusi higher suppression rate gitu Jadi, akan suppression rate-nya tuh bakal lebih cepet gitu buat penuhnya gitu ya Nah, seperti apa Berjalannya misi ini Waktu di crunch time Aku juga belum tau guys ya Soalnya tadi aku nyobain past life Itu belum ketemu ya Belum ketemu rare base Dan belum aktif ya crunch time gitu ya Oke Nah, ini nextnya Ada new feature shinobi change Disini tuh bakal bisa main tim 4 orang ya Tim 4 shinobi gitu Nah, timnya ini tuh Jadi, ada 1 shinobi jadi fun guard shinobi Terus, tiganya jadi rear guard shinobi gitu guys ya Nah, untuk fun guard shinobi ini dia bisa kontrol ya Kontrol kemana aja Move around on the field ya Bisa Ya, seperti main biasa ya Mengendalian shinobi biasa Untuk rear guard-nya ini Dia tuh tidak membantu si fun guard-nya ini ya Dia itu bisa untuk switch Nah, jadi 3 shinobi lainnya itu Untuk cadangan gitu ya Kayak pemain cadangan gitu guys ya Nah, jadi pake shinobi change ini tuh Bakal ada efek masing-masing gitu ya Efek masing-masing bakal aktif gitu Sesuai shinobi type-nya Abis itu Kalau kalian switch shinobi Itu bakal ada cooldown shinobi Yang sebelumnya itu bakal ada cooldown Untuk bisa dipake lagi gitu guys ya Sini dibilang shinobi change effects are obtained and strength According to your shinobi's ninja way level Katanya sih ninja way level itu berpengaruh ya Buat shinobi change effectsnya itu guys ya Nah, next Disini ada base effects guys Certain effects can activate when a base battle begins Jadi di tiap base itu bakal ada efeknya Tapi kalau tadi aku main sih Belum terlalu keliatan banget sih guys ya Mungkin ada Mungkin tiap Apa Next step Apa Next base-nya itu bakal makin keliatan gitu ya Untuk base effectsnya gitu ya Skillful Skillful use of shinobi change can allow you to deal with base effects ya Jadi disesuaikan gitu ya Shinobi yang buat main gitu ya Oke Special effects for enemy shinobi Nah, ini juga ada nih Jadi Enemy shinobi-nya di base-nya itu tuh juga punya special effects gitu Ya kan Tapi aku sih tadi belum ngerasain banget sih ya Tapi mungkin Kedepannya bakal berasa gitu guys ya Oke Seperti itu Nah, rewards-nya ya Rewards-nya Ini kalian bisa Liat gitu kan Nanti pas kalian dapet Apa Bonus gitu Tiap kali main kan dapet Bonus Nah, itu tuh Di setiap base Itu kalian bisa dapet 5 shinobi Nanti totalnya kalian Selesai Misi ini semuanya Itu bakal Semuanya dapet 300 shinobi Guys ya Total 300 shinobi Gitu ya Oke Terus bakal dapet Beberapa item Yang bisa kalian tukerin Guys ya Nah Terus Complete suppression Rewards Nih kan Nanti akan bisa Dikasih di present box Gitu Terus Contribution bonus Oke You can obtain Rewards Depending on How many Base You clear Before Complete suppression Ya Sama lah ya Guys ya Ini complete suppression Rewards Contribution bonus Semuanya nanti bisa Dapetin di present box Ya Nah terus First time clear Rewards Ini yang tadi aku bilang Dapet Apa Shinobite Mungkin beda Mungkin beda-beda ya Tiap base Dapet shinobite Berapa Tapi tadi yang Base pertama itu Dapetnya 5 shinobite Oke Terus ada Bone level bonus Nah ini dia guys ya Nanti ini akan aku jelaskan Di Khusus ya Di Video khusus lagi nanti Nah Terus ada lagi Ini guys ya Dapet rewardnya ya Bisa dapet Rations ya Rations Kalau kalian tau itu yang Supaya dia Anti efek ya Yang bisa dipasang Di shinobi Waktu main Di misi gitu ya Di sebelah kiri bawah Biasanya ya Yang ada tanda plus 2 Tuh ya Nah ini bisa Dapet ya Rations Isinya apa guys Yang isinya adalah Yang Yang satu tuh Ada Increase users Attack By 2000 ya Bisa meningkatkan Attack 2000 Dan Increase users Defense 2000 juga guys ya Keren banget ini guys ya Oke Sama bisa Dapet Material buat bikin Ninja tools guys ya Nah ini material Bola biru Buat Bikin tools guys Toolsnya isinya apa Isinya HP guys HP Bisa plus 19.000 Sampai 84.000 Ini luar biasa guys ya Luar biasa banget Bisa kalian Apa namanya Bikin ya Di Factory gitu Terus Ini ada Separation mission Point exchange Kalian bisa lihat sendiri Di exchange nya itu Nanti aku bakal bikin Video khusus juga ya Untuk point exchange nya guys ya Oke guys Seperti itu ya Untuk separation mission Kebetulan tadi itu Aku udah Coba live Tapi karena jaringan ku jelek Jadi aku bikin Video aja gitu ya guys Untuk Apa namanya Mereaksi ya Mereaksi Suppression mission Kali ini guys ya Nah seperti ini ya Petanya guys Petanya seperti ini Terus disini ada reward list Nah reward list ini ada 300 shinobite guys ya Kalau udah Clearin semuanya Contribution Ini apa ya guys Ini sepertinya Akan terbuka ya Satu-satu Dia akan terbuka guys ya Contribution nya Baru Satu dari Empat puluh guys Ini mungkin yang tadi Aku Baca di rules ya Jadi ini contribution Contribution rewards Yang akan kalian dapet Di present box ya guys ya Nah jadi Semakin kalian berkontribusi Semakin kalian akan Mendapatkan ini guys ya Nih isinya berapa tuh Sepuluh ribu ya Buat naikin Apa namanya Shinobi ya Awakening shinobi guys Oke jadi Aku bakal coba aja Mainin disini ya Nah Ini Ada suppression rate Ini bakal terus Bertambah seiring Para player global Main guys ya Nah seperti itu Nah ini stage info Ada base effects Nah ini dia guys ya Base effects nya Untuk base kali ini ya Dia bakal Decrease HP recovery guys ya Sama Apa nih Activate 0 second After battle Battle start Oke Berarti HP recovery Amount nya ini Bakal diturunkan Dari Pas mulai main ya Oke jadi Seperti itu Jadi kalau misalnya Ada Shinobi yang Punya recovery HP Itu bakal Makin lama gitu ya Recovery nya ya Oke Nah terus Ini dia Random clear rewards Yang bakal didapetkan Ya guys ya Nah kita main aja Nah ini Aku pake Shinobi ini aja ya Fangard nya Aku pake Si Naruto Barion Rear guard nya Pake Ini ya guys Nah Semuanya aku pasang Ninja bone Eh ninja bone Iya aku pasang Shinobi Untuk ninja bone Guys ya Oke Nah tentang Ninja bone level ini Nanti aku akan Bikin di Next video Oke guys Guys jadi ini adalah Misi yang Tidak perlu repot-repot Sebenernya Biarin aja dia Main auto guys ya Biarin aja dia Main auto Nggak usah Diabisin semua Sebenernya SF nya ya Sebenernya SF nya Nggak usah Diabisin semua ya Ini BTW SF nya Si Zetsu putih Guys ya Sebenernya SF nya Nggak usah Diabisin semua Nanti Bonus reward nya Juga Pun sama Gitu ya Karena dia Tidak Mengkoleksi Apa ya Harta karun Disini Biasanya kan ada Ngumpulin harta karun Kan Tapi ini Nggak ada Jadi Akan sama aja Mau kalian langsung Terobos Atau enggak Gitu ya Nah ini dia Guys ya Random Clear reward nya Aku dapet ini ya Ada dapet Rations ya Nah kalau kalian Hoki Kalian juga bisa Dapetin Si material Bikin tools nya itu Guys Yang bola biru ya Oke guys Seperti itu ya Oke guys Jadi segitu dulu Untuk Reaction Suppression Mission nya Kali ini ya Update Di tanggal 12 12 Guys ya Nah menurut kalian Gimana Misi baru kali ini Gitu kan Suppression Mission Menurut kalian Gimana nih ya Apakah Seru Atau B aja Atau Malah Ngebosenin Gitu guys ya Nah Tulis Pendapat kalian Di kolom komentar ya Sekaligus Kalau misalnya Ada informasi Yang pengen kalian Ketahui Atau Ada informasi Yang aku Salah mengertikan Atau Ada yang kurang Kalian langsung Komen aja ya Di bawah Oke guys Terima kasih kalian Sudah menonton video ini Sampai akhir Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Bye bye Thanks for watching Please like, comment, share And subscribe TKMGM channel See you on the next video Bye bye